merupakan suatu bentuk kepatuhan, ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Jadi, kalau kamu disiplin, berarti kamu paat dan patuh. Ya, paat dan patuh. Tadi, Mr. sampaikan kita itu harus update. Di Classroom juga sudah di-share untuk link-nya. Barangkali tadi kalau misalnya Mr. tidak kasih kamu share di WA, maka kamu juga akan tidak tahu. Nah, ini kurang tepat karena jamnya masih jam sekolah. Otomatis aktivitas kamu tetap kembali di Classroom. Itu untuk besok dan terusnya demikian. Bahwa tata tertib, ini merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur perilaku. perilaku yang bagaimana, yang sopan. Ada tatibnya. Makanya kemarin diberikan panduan bagaimana, bagaimana tatib saat kalian mengikuti kegiatan, aktivitas daring atau pembelajaran dalam jaringan. Itu seperti apa kegiatanmu. Nah, maka kemarin diberikan ada poin-poin atau aturan-aturan yang harus kalian lakukan supaya apa tujuannya pembelajaran kita secara virtual class ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semua teman bisa memahaminya. Nah, itu kemarin sudah dilakukan belum? Mister berpesan kepada kalian untuk mulai terus beraktifitas dengan menambah konsumsi literasi kalian. Gimana caranya? Ya, belajar membaca akses pengetahuan umum supaya pengetahuan kamu ini luas, tidak sempit. Karena apa? Nanti ketika ulangan harian, pada saat ulangan berlangsung, wah, Mister kok tidak sama dengan di materi, dengan yang ada di buku. Nah, lagi seperti itu. Karena apa? Pengetahuan umum yang diberikan dan yang kalian dapatkan itu sebagai advent material. Nah, otomatis ini juga harus disesuaikan. Artinya apa? sebagai tata tertib juga dalam belajar. Tata tertibnya salah satunya adalah ya wajib belajar, wajib membaca itu, wajib mengakses pengetahuan umum. Ini salah satu tata tertib yang harus kalian lakukan. Lanjut. Nah, dalam hal ini tadi sudah disinggung bahwa pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai wujud disiplin. Nah, kalau nggak update, kemudian orang tuanya masih tanya, orang tuanya bingung, kamu belum bisa memahami dirimu sendiri. Nah, ya kan? Oleh sebab itu, dalam hal ini, Mister sampaikan bahwa tata tertib seolah sebagai wujud disiplin ini harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Setelah satu apa? Yang mengikuti kegiatan virtual class saat ini mengikuti dengan sungguh-sungguh. bagaimana caranya mama dan papa tidak bingung? Nah, kalau mama dan papa bingung, berarti kamu nggak membuat mereka gembira, justru malah membuat mereka berpikir keras untuk membantu kalian. Nah, ini nanti kasihan orang tua kalian. Maka kamu harus mandiri, harus bisa meminit sewaktu belajar dengan baik. Setiap ada tugas, kerjakan, laksanakan. Begitu dan seterusnya. Baru kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan ke orang tua. Sepanjang itu tugas mandiri, tugas pribadi, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lantas bagaimana kalau misalnya nilai kalian nggak baik atau nilai kalian baik atau nilai kalian bagus atau tidak bagus? Ingat, kalau kalian sedang asinkron, ketika misalnya memberikan tugas, belajar, menele kamu kerjakan di rumah, nilainmu 100. Tetapi ketika ditanya kamu di ruang virtual meeting, kamu nggak bisa, ya nilainmu akan berkenan dengan sendirinya. Karena kompetensi yang real, kompetensinya. Nah, bener nggak datanya mister anak ini, PS, terus di rumah? Maka mister akan uji di, berikan di ruang virtual class, virtual meeting seperti ini, ditanyakan sama mister alpon. Nah, bisa nggak? Ini juga sebagai wujud dari disiplin. Kenapa? Karena kemarin disampaikan jujur mengerjakan itu. Kalau bisa, ya katakan bisa. Kalau nggak bisa, katakan nggak bisa. Sehingga orang tua tahu kelemahan kalian. Nah, kelemahan itulah yang nantinya kita perbaiki. Ini juga bagian dari tata tertib ketika kamu belajar di rumah. Ya, itu. Selanjutnya, ada perilaku hidup sehat. Nah, biasakan hidup sehat itu dari diri sendiri. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah. Saling mengingatkan di semua anggota keluarga itu, diingatkan. Apa yang kamu lakukan ini benar atau salah? Ya, itu kamu bisa kondisikan dengan baik. Kalau itu nggak tepat, ya ditegur. Berilah teguran. Nah, sekarang masalahnya pandemi, nggak pakai prokes. ditegur aja nggak apa-apa. Itu ya. Lanjut. Hak kalian sebagai siswa di sekolah dan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah. Pada saat asinkron atau sinkron, mendapatkan pendidikan yang layak. Mesti sering mendidikan pembelajaran. Kamu mendapatkan itu. Nah, ya kan? Mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianudnya. Memperoleh penilaian hasil belajar. Ada penilaian. Nah, kewajibanmu apa ya? Belajar yang tegung. Tak ada aturan sekolah. Bermati guru. Gurumu siapa? Mister Alpon. Ya sudah. Apa yang Mister Alpon sampaikan? Berkesehatan dengan baik. Ya. Kalau Mister Alpon bilang, kamu harus mandiri, bertanggung jawab, dan suruhnya ya harus mandiri. Harus update di klesium, ya harus update. Tugas mandiri, selesaikan secara mandiri. Waktunya berkolaborasi, silakan berkolaborasi. Waktunya hari ini diskusi kelompok, misalnya. Ya kita diskusi kelompok. Nanti akan Mister buat kelompok secara daring. Jadi di dalam ruang maya itu hanya ada kalian dan teman kelompok. Mungkin ada kelompok yang lainnya. Ya, sudah saya siapkan aplikasinya semua, sudah disiapkan. Tinggal kita, nanti selesai, MBL selesai, kita bisa langsung belajar. Oke, lanjut. Bagaimana dengan di rumah? Mendapat perlindungan. Mendapat perlindungan, mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang. Mendapat informasi sesuai tingkat usia. Nah ini. Lalu kewajibanmu apa? Menghormati orang tua. Ingat, apapun itu harus menghormati orang tua itu sebagai wujud kewajiban kalian sebagai seorang siswa yang baik. Pak A dan Pak Tuh. Kalau ada yang dinasihati orang tuanya ngomel, berarti itu tidak bagus. Nah, tak kurang ini 50 miliknya. Pokoknya enggak menurut sama Bapak Ibu Guru, enggak menurut sama Mister, enggak menurut sama orang tua. Nah, langsung enggak kasih kurangi 50 miliknya. Kalau perlu dikasih 0 nanti. Itu ya. Tak baik. Maka kita harus benar-benar menjadi manusia yang berkarakor. Sopan, bertindak tutur kata yang baik, dan seterusnya. Ikut menjaga keberumah. Ini bagian dari PHPS. Dan mematuhi perintah kedua orang tua. Tidak ada yang bantah sama orang tuanya. Tuh. Selanjutnya, anak-anak, pada masih di MPL yang kedua ini, ada beberapa hal berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran ini bagaimana? Yang pertama, kita sudah punya WhatsApp group. Oke ya, kita sudah punya semua WhatsApp group. Dan kita ada di dalam sana. Selanjutnya, untuk berikutnya, kita ada, ayo, coba siapa yang tahu dari gambar ini sebelum mister sampaikan. Coba mister itu. Itu, dinyalakan mic-nya. Google Meet and Zoom. Oke, gitu ya. Close the mic. Okay, turn off. Ya, ini adalah tambang Google Meet dan ini tambangnya Zoom. Dan ini kita, dua ini kita pakai. Selalu kita pakai, kita akan buatan dua ini. Dua aplikasi ini akan kita pakai. Kemudian, pastikan anak-anak sudah memiliki akunnya anak-anak itu sudah ada address-nya ya. Semua ya, saya yakin sudah ada address-nya sudah otomatis terinstall. Kalau pakai Android, otomatis terinstall address-nya. Nah, selanjutnya, ini yang harus kalian pelajari. Kalian sudah harus biasa tidak asing lagi dengan aplikasi atau program PowerPoint. Ini untuk kegiatan presentasi. Nanti misalnya, tema satu, besok, yang presentasi putri. Ya, putri siapkan di rumah PowerPoint-nya. Nanti kita akan presentasi. besok lagi yang presentasi Nedim. Ya, Nedim sudah dari rumah buat PowerPoint. Tidak usah panjang-panjang, nanti menyesuaikan materi. Kalau mister minta tiga, kita akan tiga slide PowerPoint-nya tiga saja. Nah, dari tiga itu kita akan kupas habis. Yang penting anak-anak siapkan dari rumah. Nah, ini bagaimana? Jangan orang tua, tapi kalian, PowerPoint-nya kalian silakan bikin dewek, bikin sendiri. Mister, tidak butuh itu bagus atau tidak, bukan itu yang mister butuhkan. Tapi yang mister butuhkan adalah kemampuan dan kompetensi kalian itu yang mister butuhkan. Ini ya, PowerPoint itu untuk presentasi dan seterusnya seperti biasa. Seperti yang mister pakai ini namanya PowerPoint. lalu, kita juga ada blog. Blog-nya di mana anak-anak? Blog-nya? Ayo, coba ini apa namanya? Ica. Ica, dinyalakan naiknya Ica. Blog-nya di mana, Ica? Halo? Blog-nya tahu di mana? Halo? Sahabat Pasuruan. Iya, sahabat literasi kota Pasuruan. Itu blog-nya. Tuh. Lalu, ini ada lambang apa ini? Vlog. Nah, kamu sudah mulai berlatih nge-vlog. Nge-vlog ini dalam artinya apa? Pembelajaran yang sudah kalian dapatkan. Misalnya, kamu belajar tentang tulang berulang atau tentang organ gerak, organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Bagaimana ya? Kamu akan seperti layaknya yang vlog atau menggunakan apa namanya, model presenting ya. Present secara langsung. Nah, itu bisa dicoba. Mulai dicoba kompetensi ini ya. Mulai sudah berani tampil di depan kamera sendiri. Berani menjelaskan kepada orang lain. Harus. Harus berani. Bukan belajar hafalan. Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh hafalan. karena kemampuan kamu untuk berargumen itu lebih penting. Lalu, selain vlog, kompetensi apa yang harus kalian capai? Ini, sudah mulai harus berlatih edit video. Nanti, mister akan minta kamu misalnya hari ini kamu akan silakan direkam aktivitas di rumah misalnya tentang materi ini. Nah, kamu akan rekam dirimu sendiri. Minta bantuan orang tua yang suruh merekam. Tapi, hasilnya bukan orang tua tapi kamu sendiri coba. Sudah mulai berlatih di sela-sela kegiatan di sela-sela kalau enggak ada waktu ada waktu sisa itu bisa gunakan untuk berlatih edit video. Cari aplikasi yang sederhana yang kamu bisa. Itu ya. Yang penting yang di-edit bukan karya orang lain tapi karyanya sendiri. Mister ambil dari Youtube di-edit boleh? Tidak boleh. Itu sama dengan berarti kamu mengambil karya orang lain. Tidak boleh. Jadi, silakan berlatih sendiri. Mencoba berkreasi misalnya nyambung foto-foto menjadi sebuah video dan seterusnya. silakan berlatih ya. Mulai sekarang berlatih. Lalu, untuk pas 5B ayo siapa yang dinyalakan semua mic-nya? Ayo. Oke. Semua yang semua sudah subscribe di Mistera Phone. Yang belum segera. Yang belum sudah. Ya, yang belum oke. Sudah. 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 Ya, tidak tertinggal. Oke, ya. Baik. Di-offkan dulu lagi kameranya. Nah, selanjutnya Mr. akan bawa kalian untuk kita mengingat kembali para pejuang-pejuang kita yang ada kata-kata bagus dan kata-kata motivasi yang bisa kalian cermati. Dan ini membakar semangat bagi kita untuk belajar. Yang pertama adalah Tan Malaka. Dia adalah salah satu orang yang memikirkan kemerdekaan sebelum kita merdeka. Zaman Belanda. Nah, dia ini backgroundnya sudah pernah sekolah sampai di Ruat dan seterusnya. Masuk penjara pulak-balik ya. Tapi dalam perjuangannya mereka ingin rakyat Indonesia itu tidak tertindas dari penjajahan dan merdeka. Ingat, kata-kata yang tulis Tan Malaka adalah bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan. Malah menjadikan saya bodoh mekanis seperti mesin. Oleh setelah itu, anak-anak saya sampaikan tidak berlaku. Ingat, ini adalah kata-kata yang selanjutnya. Ini siapa tahu? Ini adalah residen yang pertama, yaitu Bung Karno. Bepi berjalan berbondong-bondong akan tetapi buruk elang terbang sendirian. Artinya, anak-anak harus berani, harus percaya diri, harus mandiri. Tidak tergantung dengan orang tua dan teman yang lainnya. Kecuali saat berkolaborasi kerja kelompok ya, silahkan bekerja sama. Tetapi prinsip diri sendiri harus tanggung jawab, berani, dan mandiri. Bebek berjalan berbondong-bondong akan tetapi buruk elang terbang sendirian. Selanjutnya, Bung Karno katakan, Bermimpilah setinggi langit jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah ya, kita itu dibintang kalau bermimpi, jangan setengah-setengah. Memimpilah setinggi langit jika jatuh di antara bintang-bintang. Artinya apa? Setidaknya kalau kalian membaca buku, satu buku, kamu akan dapat satu pengetahuan. Kalau kamu baca lima buku, dapat lima pengetahuan. Kamu akses materi, satu materi organ gerak, kamu dapat satu. Kamu akses lima materi organ gerak, kamu dapat lima. Maka kamu akan menjadi pedas dan pintar. Ingat baik-baik itu pesannya, mister ya. Nah, ini adalah perisian yang kedua. Bapak Soeharto katakan, Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi. Pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Saya ulang. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi. Pandai melihat, pandai mendengar, pandai menganalisis. Ini kamu harus termati Maka belajar kita adalah belajar hot Yaitu higher order thinking skill Kita dituntut untuk berpikir tingkat tinggi Presiden Indonesia selanjutnya setelah Bapak Swartol Yaitu adalah B.J. Habibie B.J. Habibie ini seorang tokoh kehormatan di Jerman Satu-satunya warga Indonesia Dia katakan keberhasilan bukanlah milih orang yang pintar Tetapi keberhasilan itu adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha Dalam hal ini tidak ada kata pintar di kelas 5B Tidak ada kata pintar di kelas 5B semuanya sama Yang berhasil ya mereka yang mau belajar itu saja Saya ulang yang mau berhasil ya mereka yang mau berusaha itu Lanjutnya masih Pak Habibie Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan Untuk membangun Indonesia tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain Jelas Kalau kalian sebagai generasi bangsa Indonesia itu ya kalian itulah yang diandalkan Indonesia tidak butuh warga negara yang lain Tidak butuh mengharapkan bantuan dari bangsa lain Tetapi kalian di kelas 5B harus mampu menunjukkan bahwa kelas 5B itu bisa diandalkan Gitu ya Oke selanjutnya presiden selanjutnya adalah Bapak bangsa kita Gus Dur Pak Gus Dur ini mengatakan memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya Ini kita harus saling menghargai dan menghormati sama umat manusia Ya perbedaan itu harus kita akomodasi sebagai suatu kekayaan yang harus dipertahankan Lanjut Dia katakan saya tidak peduli mau pemutar saya hancur di fitnah di hati maki atau dituduh apapun Tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari percayaan Oleh sebab itu ingat kata-kata Pak Gus Dur ini tidak ada Apa saling mengejek saling berbuat yang tidak baik mencemok otoman di kelas 5B tidak ada Kelas 5B tanpa perpecahan adanya toleransi dan kebersamaan Nah selanjutnya adalah Ibu Megawati Katakan apa? Pancasila lahir dari nilai-nilai norma tradisi dan cita-cita bangsa Indonesia Sejak masa lalu Bahkan jauh sebelum kemerdekaan Nah ini Jadi prinsip gotong royong masyarakat Indonesia itu perlu dipertahankan Kebersamaan Ya selalu bersama-sama Bineka Tunggal Ika Dia juga katakan apa? Agar generasi muda selalu memiliki keyakinan dan harapan Dalam mengisi kemerdekaan Nah kamu harus tetap yakin dan punya harapan besar Kalau kamu itu mampu Oke Presiden selanjutnya adalah Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono Tak perlu kesanksian terhadap kita Dijab dengan kata-kata Jawablah dengan kerja dan karya yang nyata Nah kalau kalian sebagai seorang siswa bagaimana? Apa yang bisa kamu perbuat? Bukan kata-kata atau banyak alasan tidak Bukan masalah pekerjaan kamu sudah mengerjakan Tapi orang tua yang mengerjakan di rumah sudah selesai Tidak itu Tapi yang nyata bagaimana? Karyamu nyata Ketika kamu ditanya mister kamu bisa menjelaskan Itu nyata Kamu bisa menguasai substansi materi itu Ya Ada keterampilan yang dimiliki yang nyata Ya sudah Itu yang mister inginkan Bukan hanya tahu tapi kamu bisa Bukan tahu tapi anak-anak kelas 5B itu bisa Itu dinar baik-baik Nah Selanjutnya Pak Jokowi Bukan kesulitan yang membuat kita takut Tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit Jadi jangan mudah menyerah Kelas 5B diingatkan sama Pak Jokowi Sudah tidak usah menyerah kalian Tidak ada hal sulit Kalau kamu mau belajar Tidak ada hal sulit Kalau kamu mau belajar Kalau kamu ketergantungan dengan orang tua Kamu akan tertinggal Tak jamin tertinggal nanti kamu di kelas 5B Tidak bisa Harus berlatih terus setiap hari Tanpa ada kata Putus asa dan Jangan mudah menyerah Yang terakhir Pak Jokowi katakan Untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan Oleh sebab itu apa? Banyak hambatan Kamu harus merubah cara belajar Belajar kalian Memanis waktu dengan baik Tidak ketergantungan dengan teman dan orang tua Tidak bingung Selalu mendengar dengan baik Ketewa semenit, dua menit boleh Tapi setelah itu kita harus bangkit lagi Nah kalau kita dapat nilai yang jelek Jangan kita terus terpuruk Karena kita dapat nilai yang jelek Tetapi Kita harus Apa? Harus Lakukan Dan berikan itu yang terbaik Ya Demikian Nah oke Grady Gimana Grady ini? Kok ditutup kameranya? Ya Itu aja Anak-anak yang bisa Menter saya Saya sampaikan di pagi hari ini Kurang lebihnya Grady Sudah memberi Teladan yang kurang tepat Ya Grady Ditutup kameranya Lalu dibuka Tidak dimatikan kameranya itu Karena kalian pembelajaran Itu aja Yang bisa Menter sampaikan Apakah ada Yang ditanyakan? Tidak ada ya Karena sudah tepat Pukul 10 Kita usai Kemudian nanti Kita lakukan presensi Dan silahkan Bisa diakses Untuk kegiatan yang lainnya Ya Kalau forum Boleh ditanya di classroom Boleh bisa Tanya di BA dan seterusnya Itu aja yang bisa Menter sampaikan Kurang lebihnya Menter mohon maaf Sampai ketemu besok Terima kasih Dan salam Inspiratif buat kita semua